Yang penting, yang penting kalau sudah mengerti latar belakang, oh dia begini maka jangan menganggap rendah gitu ya. Melalui pertengkaran itu kita tahu nih, wah dia ini orang ini gak perpendidikan nih. Wah konsepnya dia salah, lu memandang rendah. Sebaliknya justru dia kan teman hidup, maka harusnya kalau kita tahu dia ini pengetahuannya gak luas. Nah mulai langkah ke depan yang masih bertahun-tahun ajak dia untuk mengembangkan wawasannya dengan berbicara, ngobrol, ngajak. Kesebuah pertemuan, melibatkan dia dalam kegiatan Anda, maka membuat dia semakin sepadan. Nah ini salah satu contoh bagaimana merespon yang benar setelah melalui pertengkaran kita mengenal lebih dalam, lalu mengambil sikap, oh supaya dia mengerti saya, mengerti kehidupan saya, diajak bicara bisa ngerti. Kalau gitu saya akan mulai sekarang mengajak berbicara mengenai pekerjaan saya, mengenai passion saya, mengenai sosial saya, atau saya ajak dalam kegiatan saya, nah maka semakin sepadan dan konflik akan semakin jarang terjadi.